Selamat datang di Weibo Center Pada hari ini kita akan membahas komik yang berjudul Bertahan Hidup Menjadi Ikan Di cerita sebelumnya, Jihye diserang Udan Jenggu Sedangkan Shin sekarang ditanggap bocil yang dijadikan peliharaan Nasib mereka berdua benar-benar kejam cuy Gak ada waktu buat santai-santai Setiap saat mereka dihadapi dengan pertarungan yang hampir mati Dan sekarang Jihye kabur karena diserang Udan Jenggu Jihye terdesak, ia tidak bisa kabur Ia pun menggunakan skill pemukasnya, Laser Beam Tangan Udan Jenggu pun putus karena serangan Laser Jihye Dan cerita pun berlanjut Saat ini di tempat Shin ditangkap Shin diambil dengan kasar oleh si bocil Ia mengalami penurunan HP karena digenggam erat oleh si bocil Si bocil pun hendak menaruh Shin di toples Shin pun tidak mau masuk ke dalam toples Ia pun melakukan perlawanan Ia mengaktifkan skill dust Ia pun berhasil lepas dari genggaman bocil Dan meluncur tajam menjauh dari si bocil Akan tetapi ketika sudah siap Untuk menyebur di danau Ia malah menabrak ibu bocil dengan keras Shin pun gagal kabur Ia jatuh di papan Ia pun diinjak oleh si bocil Agar tidak kabur lagi Dan Shin pun pingsan Tempat berpindah Kembali ke posisi Jihye Sinar Laser menginari danau Sinar itu berhasil mengenai Udan Jenggu Tapi Udan Jenggu tidak mati Ia hanya kesakitan Karena tangan dan empat kakinya putus Terkena serangan laser dari Jihye Sial Aku tertipu wajah polosmu Ucap Jenggu Jawab pertanyaanku Kenapa kau menyerang survivor lain? Bukankah kita harus bersatu dan bekerja sama? Ucap Jihye dengan nada kesal Kau membuatku kesal Orang sepertimu yang menjembunyikan skill di depan kawannya Akan sangat berbahaya Karena kau bisa dengan mudah Membunuh rekanmu dalam satu kali tembakan laser Lagian mana ada ikan yang bisa menembakkan laser dari mulutnya? Ucap Jenggu menjelaskan Kau masih naif Suatu saat kau pasti akan dimanfaatkan oleh rekan setimu Dan kau akan menjadikan korban untuk keselamatan rekanmu Jika kau mengalami itu Tertawalah Hahaha Ucap Jenggu Sambil tertawa terbahak-bahak Tapi ketawanya gak kelihatan Kayaknya memang udang ini mulutnya kecil ya Jadi ketawanya gak ada mulutnya gitu ya Berhenti membuatku kesal Apa aku terlihat seperti itu? Kau salah besar Sekarang jawab saja pertanyaanku Kenapa kau menyerang survivor lain? Tanya Jihye Ya kau akan tahu setelah kau melihat monster itu Monster Ucap Jihye penasaran Ya Tidak mungkin mengalahkan monster itu Satu-satunya cara agar kau bisa mendapatkan hadiah terakhir Kau hanya bisa mengeliminasi para survivor Karena itu lebih mudah Ucap Jenggu yang membayangkan Ada ikan monster besar di depannya Monster itu mungkin 1 juta kali lipat dari tubuh Jenggu ya Terlihat di samping Jenggu juga ada ikan cupang Dia juga shock melihat ikan besar di hadapannya itu Ya mungkin itu salah satu boss yang akan di kalahkan ya Jadi si Ujang Jenggu dan temannya ini bertemu salah satu boss Yang ada di danau itu Dan tampaknya si Jenggu putus asa melihat sosok monster besar seperti itu Ya bagaimana gak putus asa melawan ikan yang besarnya sebesar itu Mana mungkin bisa di kalahkan Dan ini ikan raksasa Ia berpikir tidak mungkin mengalahkan boss monster seperti itu Kau akan tahu sendiri Ucap Udang Jenggu Dan ia langsung menggunakan skill underground grinding Skill itu menggali pasir ke dasar danau Dan kemudian bersembunyi dalam pasir tersebut Ya ini seperti tikus tanah yang menggali tanah gitu ya Cuman ini bedanya udang ini Menggali tanah di danau ini Jenggu pun berkata Temanku dibunuh di depan mataku Aku berharap jika aku juga dibunuh oleh monster itu Tapi aku hanya termenung dan menangis Aku tidak bisa berbuat apa-apa Ya bagaimanapun juga sampai berjumpa lagi Tapi apa yang akan kau lakukan jika bertemu kembali Jelas Jenggu sambil menghilang entah kemana Dan Ji Hyo pun melongo mendengar ucapan dari Jenggu Sim pun berpindah di kem Apung Saat ini Sin sudah berada di dalam toples Ia berusaha menabrak-nabrak toples Itu berharap toplesnya menggelinding Tapi Sin tidak bisa Kekuatannya terlalu lemah Melawan botol toples yang terisi air penuh Apalagi tutup toplesnya terpasang kencang Ia juga tidak bisa melompat Di saat ia sudah putus asa Ia menonton siaran berita di TV Berita itu mengabarkan Kalau wakil ketua dari perusahaan grup Seseong Telah bunuh diri Dan ditemukan catatan Kenapa Liu Xin bunuh diri Di catatan tersebut tertulis Ia mengalami stres berat Dan akhirnya depresi Namun yang baru bisa ditemukan Hanya catatannya saja Sedangkan jasadnya belum ditemukan Polisi masih mencari-cari Keberadaan jasad Liu Xin Sang wakil direktur Dan belum juga ada kemajuan sampai saat ini Sin yang melihat dirinya diberitakan di dalam TV Ia jadi sangat marah Ia benar-benar marah Ia pun mengatakan dengan lantang dalam hatinya Kang Jin So Ucap Sin dalam hati yang marah Sin berpindah Saat ini di tepi danau Terlihat pria paruh bayi sedang memancing Itu direktur Kang Otak dibalik pembunuhan Sin Saat ia sedang memancing Tiba-tiba ada telpon masuk Yosin Jejusi Atau diartikan istri Yosin Atau namanya Oh Yeyon Duh usah banget ya bahasa Korea Ia mengangkat panggilan telpon itu Dan suara wanita pun terdengar di telpon tersebut Ketua Kang Yosin ada di mana Tanya istri Sin kepada direktur Kang Tanpa mengucapkan salam atau menyapa Tampaknya dia terburu-buru Dan telpon itu pun didiamkan oleh direktur Kang Dan ya kita kembali ke Sin dalam toples ya Sin sangat kesal dengan berita bunuh diri yang menyangkut dirinya Ia merasa frustasi Ia masih menabrak-nabrak toples Tapi itu semua percuma Toplesnya terlalu kuat Kemudian si bocil masuk ke ruangan tengah Dan ia mendekati toples Ia pun melihat keadaan Sin dalam toples Dan dengg Sin k.o Tampaknya Sin sudah kehabisan nafas ini ya Gara-gara ditutup toplesnya Oke lanjut Sekarang kita kembali ke Ketua Kang Ketika Ketua Kang ditanya oleh istrinya Ketua Kang menjawab Aku juga tidak tahu Aku tidak bisa tidur nyenyak karena dirinya Ucap Petinggit Kang Ketua Kang Apa kau yang melakukannya? Ucap istri Sin Petinggit Kang langsung panik Tangannya langsung gemetar Ia benar-benar tidak menduga Kalau istri Sin akan menanyakan hal itu Ia benar-benar Sudah dicurigai oleh istri Sin Aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini Tapi itu bukan aku Jangan berbicara tentang hal ini Kau sedang bersedih Bagiku Yosin itu sudah seperti keluarga ku sendiri Kenapa aku melakukan hal buruk Kepada keluarga ku sendiri Jangan khawatir Karena polisi sedang bekerja maksimal Jadi kita tunggu saja Petinggit Kang menjelaskan dengan santai Ini Petinggit Kang mukanya muka poker Jadi dia mengelabuhi istrinya Benar-benar poker fast sekali Aku minta maaf Balas istri Sin Tanpa mengucapkan pamit Istri Sin langsung mematikan teleponnya Dan Petinggit Kang pun mengucapkan sesuatu Kepala Departemen Kim Panggil Ketua Kang Dia ketua Seseorang di belakang Ketua Kang Menyahut Cari tahu apa yang dia lakukan Perintah Ketua Kang Baik ketua Nah tambahnya Ketua Kang ini Melakukan sesuatu Mau melakukan sesuatu Kepada istri Sin ya Nah kita lihat saja Apa yang akan terjadi Sin kembali ke toples Keadaan Sin sekarang Sedang kau Ternyata dia hanya pingsan Tapi bukan pingsan beneran ya Si Sin ini ternyata pura-pura pingsan Untuk mengelabui si Bocil Si Bocil pun tampak kecewa Melihat ikannya sudah K.O Si Bocil mengangkat toplesnya Dan melihat apakah si ikan benar-benar sudah K.O Ia pun menggedor-gedor isi toples Dan menggoncang-goncangnya Dan masih sama ya Ikannya masih K.O Apa ini benar-benar sudah mati Si Bocil jadi penasaran Ia kembali menggedor-gedor toplesnya Digoncang-goncang dengan besar Si Bocil melihat kembali Wah tetap saja masih K.O Kayaknya benar-benar sudah mati deh Ucap si Bocil Acting Sin ternyata sudah mahir Dan Sin mengambang seperti ikan mati Dia beracting dengan dramatik sekali Walaupun HPnya berkurang Karena digoncang-goncang Ditumbuk-tumbuk oleh si Bocil ini ya Jaimin kau tidak mau makan daging Ucap ibu Bocil yang memanggilnya untuk makan Karena disuruh makan Si Bocil pun kepikiran Gimana kalau sekalian saja ikan ini dipanggang Waduh malah dipanggang Ini benar-benar bahaya bagi Sin ya Sin yang mendengar kalau dirinya akan dipanggang Ia jadi tambah panik Ia hanya pura-pura mati Kenapa ini malah mau jadi mati beneran Ngeri cuy Dan si Bocil pun membawa Sin ke depan panggangan Dan ibunya pun mengatakan Ibu sudah bilang untuk tidak berlebihan Katanya kau mau memeliharanya Ucap ibu Ini sudah mati bu Daripada dibuang lebih baik dipanggang Li Jaimin kau sudah berlebihan Lihatlah kita punya daging disini Daripada makan ikan kecil lebih baik kau makan ini saja Kalau ikannya sudah mati ya buang saja Perintah si ibu Si anak malah terdiam di perintah si ibu Ia tampak tidak rela dengan perintah ibu Ia mematung Tampaknya ia masih ingin memanggang si ikan Kenapa kau belum buang Tanya ibu Iya, iya, iya Si Bocil pun membuang ikannya Dan ia membuangnya sambil diawasi ayah Dan ikan basin pun kembali ke danau Ia kembali dengan rasa yang lega Tapi Sin belum lega sepenuhnya Karena ia masih ingat Kalau Ji Hie sekarang dalam bahaya Karena ia masih diserang oleh udang Ji Jenggu Sin merasa khawatir Karena Pak Ji Hie ditinggal sendirian Sedangkan Ji Hie sendiri adalah seorang perempuan yang lemah Ia merasa khawatir Kalau dia dibunuh oleh si udang Ji Jenggu Ya, bagaimanapun juga Sin ini adalah sosok bapak-bapakan Ya, jadi dia merasa khawatir kepada seseorang Wajar saja ya Dan ya Part 6 pun selesai Kita akan lanjut ke part 7 Salam Ciao